Hai guys, selamat datang di Youtube channel aku, Desi Caheni Lari Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal ambil tema edukatif Jadi aku bakal membahas tentang wanita berkumis dan bagaimana cara mengatasinya Sebenernya nih guys, bagi seorang wanita yang punya kumis di wajahnya Itu bukanlah hal yang serius Karena dalam masalah kesehatan itu juga bukan permasalahan yang serius Tapi kita sebagai seorang wanita ketika kita melihat ada kumis di wajah kita Nih kayak aku nih Kita tuh harus tahu apa yang menyebabkan ada kumis di wajah kita Dan kenapa hal itu bisa terjadi Dan bagaimana cara mengatasinya Dalam dunia medis nih guys Nah wanita yang punya kumis tuh disebut dengan hirsutisme Nah hirsutisme ini tidak hanya wanita yang ada rambut di bagian wajahnya atau ada kumisnya Tapi juga tumbuh rambut di bagian seperti dada, perut, lengan, bahkan punggungnya Tidak hanya itu juga guys, jadi bagi wanita nih yang menerita hirsutisme Dia juga mengalami seperti masa menstruasinya itu tidak teratur Banyak jerawat di wajahnya Kemudian suaranya itu lebih berat atau lebih ngebas Kemudian masa ototnya itu meningkat Payudaranya lebih kecil Klitorisnya membesar Nah itu beberapa ciri-ciri dari wanita yang menderita hirsutisme Apa sih yang nyebabin itu? Yang pertama nih guys Bisa karena faktor genetik atau faktor turunan dari keluarga kalian Khususnya dari ibu kalian Nah kalau ibu kalian itu udah kayak ada kumisnya Mungkin itu ya salah satu penyebabnya kalian ada kumisan Jadi ya diterima-terima aja karena ya turunan gitu Tidak bisa ditolak Yang kedua karena hormon testosteron di dalam tubuh kalian Itu lebih besar daripada hormon progesteron Nah biasanya nih di dalam tubuh pria Hormon testosteron itu yang lebih besar daripada hormon progesteron Nah tapi kalau di wanita hormon testosteronnya itu lebih besar Maka itulah yang terjadi ya salah satunya menderita hirsutisme Yang ketiga nih guys bisa jadi karena kalian itu mengidap yang namanya PCOS Nah untuk penjelasan PCOS sendiri kalian bisa searchin di youtube Itu sudah banyak dokter yang menjelaskan tentang penyakit ini Dan yang keempat bisa jadi karena kondisi tubuh kalian itu terlalu banyak untuk menghasilkan yang namanya hormon stress Kelima bisa jadi ada tumor di ovarium kalian Yang keenam bisa jadi tubuh kalian itu menghasilkan hormon pertumbuhan yang sangat banyak Yang ketujuh bisa karena gangguan tiroid Yang kedelapan bisa karena kondisi tubuh kalian itu terlalu banyak memproduksi hormon prolaktin Yang kesembilan bisa karena resistensi insulin Dan yang terakhir adalah bisa jadi karena itu merupakan efek dari obat-obatan yang kalian gunakan Nah tadi kan aku sudah sebutin tuh banyak banget faktor yang menyebabkan kenapa seorang wanita itu punya kumis Atau punya rambut yang berlebih di dalam tubuhnya gitu ya Nah dari banyak faktornya tadi kita tuh susah untuk mendefinisikan ini kenapa kita bisa ada kumis Sehingga untuk mengetahui hal itu terjadi lebih pastinya kalian wajib untuk konsultasi ke dokter Karena dokter yang lebih tahu dengan kondisi tubuh kalian setelah diberikan treatment-treatment yang beliau berikan Kak, apakah kumis-kumis ini bisa dihilangkan? Jawabannya bisa guys Nah kalian itu mau menghilangkan dengan cara sederhana atau dengan cara ke dokter Untuk cara sederhananya kalian bisa dengan mencukur kumis kalian atau dengan waxing Nah kalau dengan dokter itu diberikan treatment-treatment khusus yang bakal aku jelasin selanjutnya Yang pertama nih guys yaitu dengan pemberian obat-obatan Nah biasanya seorang dokter nih akan memberikan obat-obatan berupa pil KB atau pil anti-androgen atau anti-testosterone gitu ya Untuk memperhentikan produksi hormon testosteron dalam tubuh wanita tersebut Kemudian juga bisa diberikan kalau dia itu faktor yang resistensi insulin bisa diberikan obat diabetes Kemudian juga bisa dikasih krim untuk menghambat pertumbuhan rambut di daerah yang tidak diinginkan oleh wanita tersebut Yang kedua biasanya akan diberikan treatment terapi laser Nah jadi terapi laser itu adalah memanfaatkan sinar laser untuk merusak kolikel rambut Dan menghambat pertumbuhan rambut di wajah kalian khususnya kayak kumis Kalian gak suka ada kumis gitu Jadi pakai aja terapi laser tapi dengan pengawasan dokter estetik Jadi kalian wajib datang untuk ke klinik gitu ya konsultasi dengan dokter kecantikan Baru deh kalian dapat terapi laser tersebut Yang ketiga nih guys ada namanya IPL atau Intense Full Slide Nah jadi IPL ini cara kerjanya itu hampir sama dengan terapi laser Yaitu menggunakan sinar Tapi sinar yang digunakan itu dengan panjang gelombang dan kekuatannya itu tertentu gitu Dan tidak semua wanita bisa melakukan IPL ini Jadi harus bener-bener konsultasi dengan dokter kecantikan Terutama nih bagi kalian yang wanita hamil Ataupun wanita yang berkulit gelap Itu harus konsultasi dengan dokter terlebih dahulu Nah biasanya untuk pengerjaan IPL ini akan dikerjakan 20-30 menit Dan cara kerjanya itu adalah seperti suhu yang diberikan Itu nantinya akan merusak follicle rambut Sehingga tidak ada pertumbuhan rambut di sana Dan akan menghambat pertumbuhan rambut dari kulit kalian Dan treatment yang terakhir nih guys Yaitu elektrolisis Nah untuk treatment ini nih Nanti di kulit kalian itu dimasukin jarum-jarum kecil Nah jarum-jarum itu nanti ada aliran listriknya Yang bertujuan untuk merusak follicle rambut di wajah kalian Dan juga untuk menghambat pertumbuhan rambut Khususnya untuk dikumis aja ya Nggak semua gitu yang bagian yang kalian nggak ingin ada tumbuh rambutnya gitu Nah sebelum dilakukan elektrolisis ini Atau treatment ini Biasanya dokter juga akan melakukan anestesi lokal Supaya nggak nyeri waktu dimasukin jarum kecil-kecil itu Dan yang paling penting kalian ingat Ketika kalian itu ingin menghilangkan kusus kalian guys Pastikan kalian itu untuk konsultasi dengan dokter yang tepat Yang ada lisensinya Jangan kalian pergi ke dokter abal-abal Seperti yang dikatakan oleh dokter Richard Nah selain itu juga nih kalau ada salon yang menyediakan treatment yang tadi aku bilang Itu kalian harus cek dulu salonnya Apakah ada legalitasnya Ataukah itu abal-abal gitu Balik lagi ke dokter Richard Kalian tonton channelnya dokter Richard Untuk melihat seperti apa yang abal-abal Seperti apa yang trusted gitu Sehingga kalian nantinya ketika treatment itu membuahkan hasil yang bagus Bukan mendapat hasil yang buruk Oke guys jadi sekian dulu video hari ini Tentang kumis Walaupun sederhana tapi perlu kita bahas Supaya juga kita tahu apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi gitu ya See you next video Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini Bye bye